Intro Dilansir dari Konfrontas News Kwi Kiyangi, ambisi Jokowi kebawasan, rakyat diperas habis-habisan Bakar ekonomi Kwi Kiyangi menilai keadaan utang yang ditanggung negara sangat berbahaya Pasalnya jumlah utang yang ditanggung dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi itu bertambah fantastis, hampir 1.000 triliun rupiah Utang negara sekarang ini sudah mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 3.600 triliun jika dipulatkan Ketika Jokowi disumpah sebagai presiden utang negara sebesar sekitar 2.600 triliun rupiah Padahal dalam waktu 2 tahun, dia bisa menambah utang sebesar 1.000 triliun rupiah atau sebesar 38,46% Ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu 2 tahun saja Ungkap Kwi Kwi Keadaan negara sangatlah berbahaya Kwi Kwi menilai bahwa ini akibat dari negara yang dipaksa melakukan liberalisasi sejauh mungkin Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan dalam bidang ekonomi Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor I tahun 1967 tentang penanaman modal asing Baca permuka rasa yang berjudul Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan Ujarnya Pada akhirnya, dalam keadaan negara terlihat utang, Quick mengatakan rakyat Indonesia akan menjadi korban. Rakyat akan semakin dipersulit dengan pajak dan sebagainya. Sangat benar bahwa rakyat diperas oleh pemerintah sekarang. Sebagai contoh melalui pajak, pembiayaannya utang. Utang ini dibayar dari APBN yang 90%-nya dari pajak. Disinilah letak pemerasan kepada rakyat dalam pemungutan pajak yang lebih besar dengan berbagai macam cara dan ancaman-ancaman. Jelas Quick. Quick juga berpendapat bahwa utang negara saat ini akibat dari ambisi Jokowi dalam bidang infrastruktur yang kebelawasan. Menurut saya gak ngawur. Intinya infrastruktur dibangun tanpa perhitungan, apakah ada yang akan menggunakannya? Dimana-mana dibangun jalan tol yang mahal tanpa perhitungan? Apakah kalau sudah jadi akan ada yang mengakai? Ada juga ruas tepah buah yang kalau jadi jumlah mobil di wilayah itu hanya 5.000 buah. Jangan lupa bahwa kalau infrastruktur terbangun, harus keluar banyak uang untuk pemeliharaan. Tegas Quick. Quick menyarankan agar rezim Jokowi bisa memperhitungkan segala sesuatu dengan baik, bukan hanya pencitraan semata. Pembangunan dilakukan dengan perhitungan yang matang tentang biaya dan manfaatnya. Cost-benefit ratio. Jangan asal pencitraan saja. Pungkasnya. Jangan asal penjah Jangan asal penjah Terima kasih.